Dua tangki bunga rosi Sabi mangeseri seseta Pertama kali kita dengar lagu Bugis itu apa yang pertama kesanta? Nggak suka? Nggak suka? Karena kan nggak ngerti tuh Saya tuh nggak ngerti bahasa Bugis sama sekali Taunya cuman Mandre, Tinro Mandre, Tinro Upojiki Upojitoki Nah kalau lagu yang sangat viral itu yang kau nyanyikan? Yang mana? Bunga rosi Bunga rosi Tahu artinya? Nggak tahu Penontonnya sekarang? Dua juta viewers Wow Matau nangamat tajeng Tajengi Saatnya bilang Kamu Kelas Oke Kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jawa Aduh Saya sebenarnya tidak nyangka ini Tamu saya ini bisa datang di studio saya Dia jauh-jauh dari Kalimantan Alhamdulillah Apa sih sebenarnya? Rame 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 banget Teman teman-teman yang sudah tahu Kakak Sela ini Atau mungkin para penonton dan penikmatnya lagu-lagunya Kakak Sela Alhamdulillah sudah ada di Kamu Kelas Kakak Sela sebenarnya saya yang paling penasaran ini Kakak Sela adalah karena Kakak Sela ini viral di Youtube Kalau saya tahunya ya Itu viral di Youtube Lagu Apa? Mana? Lagu yang versi band itu? Bunga Rosi Bunga Rosi Bunga Rosi Samarinda Samarinda Kalimantan Timur Oke 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 Kakak Sela gimana sih awalnya Kakak Sela terjun dalam dunia ini industri musik atau industri entertain kayak gini? Gimana sih awalnya? Ya kan emang dari kecil udah nyanyi Jadi di Samarinda itu banyak orang Bugis banyak banget Jadi coba-coba belajar nyanyi lagu Bugis satu Oke Ternyata banyak yang bilang bagus katanya yaudah belajar lagi belajar lagi kayak gitu Dan banyak-banyak yang suka deh Iya banyak katanya Lagu-lagu yang pertama Sela apa sih yang gue nyanyikan? Mata Marilaleng Mata Marilaleng Mata Marilaleng itu lagu pertama? Lagu pertama yang Sela pelajarin Itu kau cari sendiri Sela atau itu kau bikin lagu sendiri atau gimana sih? Enggak itu lagunya dari Puci Calwi Dari temen katanya ini bagus katanya Pelajarin deh Pelajarin Yaudah pelajarannya itu lama banget Lama banget Karena kan susah kan Susah Mungkin satu bulan lebih kali Oke Pelajarin untuk satu lagu Untuk satu lagu kok pelajarin satu bulan lebih? Iya lebih Karena kan gak pernah ini nyanyi lagu Bugis kan masih perdana Itu tahun berapa sih kakak Sela bersentuhan dengan lagu Bugis? Tiga tahun terakhir ini sih Tiga tahun terakhir? Gokil luar biasa pak Dan dari lagu itu apa yang kau rasa dan orang lihat Tanggapan orang waktu kau nyanyikan lagu itu? Katanya bagus Bagus Cuman ada masih pengucapan yang salah sedikit Tapi ya diperbaikin lah Makin kesini makin kesini kan diperbaikin terus Oke dari kecil sudah nyanyi ya suka nyanyi memang ya Itu jenrenya apa? Pop Pop Dangdut juga bisa? Dangdut juga bisa Wow luar biasa kita dangdutan Asik Oh pop dangdut Pop dangdut Tapi dari pop dan dangdut lebih suka genre mana sih sebenarnya? Pop sih Pop sih ini Nah apa tantangan yang menurut Sela cukup luar biasa ya kalau nyanyikan lagu Bugis tantangannya? Lebih kemana secara teknik itu? Pengucapannya sih Pengucapannya ya? Kadang malah sampai sekarang tuh kayak masih ada yang kayak false gitu lah pengucapan Masa? Menurut saya sih Oh menurut kita Tapi pernah gak ada suatu momen Sela tampil di atas panggung nih tiba-tiba nyanyi lagu Bugis Di tempatnya orang Bugis Terus diprotes Karena secara jatuh-jatuh nadanya Gak pernah jadi? Gak pernah Oh gak pernah Malah tanggapannya positif semua sih Berarti gak ada masalah dong Iya sampai dibilang katanya Sela itu nyanyi lagu Bugis aneh tapi enak katanya gitu Aneh tapi enak? Iya gitu Atau mungkin dianggap itu bahwa lebih Bugis daripada lagu Bugisnya Gak maksudnya itu kayak aneh aja gitu pengucapannya tapi enak katanya gitu asik didengar gitu Berarti kakak Sela di lingkungan ini di Kalimantan ini Tapi memang lahirnya di Kalimantan Kalimantan asli di Samaridia Kalimantan asli Terus tidak ada memang Apa namanya keluarga yang orang Bugis gitu Ada Nenek-nenek itu Bugis Oh nenek Bugis Dan baru-baru juga saya tahu Baru kita tahu bahwa Udah dewasa gini Udah dewasa gini Baru tahu neneknya Bugis Iya soalnya kan nenek udah meninggal Sela lahir itu neneknya udah meninggal Tapi ternyata Bugis Ternyata Bugis-bugis apa? Katanya sih Bugis Bone Bugis Bone Pada-pada kita Bone Oh gitu ya Iya gitu Tapi enggak pernah Tapi di lingkungannya Sela itu banyak orang Bugis ya Di Samarinda banyak banget orang Bugis Banyak banget orang Bugis Makanya belajar lagu Bugis kan? Makanya belajar lagu Bugis Oke Jadi otomatis Sela ini penasaran memang Atau penasaran sama lagu Bugis Budaya Bugis Atau sama orang Bugis Atau apa? Sama lagu Bugis lah Sama lagu Bugis penasaran Jadi pertama kali kita dengar lagu Bugis ini pertama kali Bumpi yang menyanyikan lagu itu tadi yang pertama kali Pertama kali kita dengar lagu Bugis itu apa yang pertama kesanta Enggak suka? Enggak suka? Enggak jujur ya? Iya jujur Dulu emang enggak suka lagu Bugis Enggak suka lagi lagu Bugis Enggak suka Kenapa kan enggak suka Sela? Karena enggak kenal kan Makanya harus kenal dulu biar suka kan Oh iya harus kenal dulu Enggak suka ya Apa faktor Selain enggak kenal faktor apakah cengkoknya Karena enggak ngerti kan artinya Enggak ngerti artinya Jadi apaan sih gitu Iya Tapi pernahkah kau merasa Sela bahwa ini lagu Bugis mirip-mirip lagu Dangdut Iya sih Tapi cengkoknya beda banget Cengkoknya beda banget ya Menurutmu Bisa enggak dikasih contoh perbedaannya antara lagu Dangdut sama lagu Bugis Yang perbedaannya contoh singkat aja mungkin Kalau lagu Dangdut cengkoknya kayak gini Bugis gimana gitu Enggak tahu susah juga membedakan itu Cuman beda gitu Beda di? Kayak cengkok Melayu beda Dangdut beda Cengkoknya Arab juga beda Ya Bugis beda juga kan Beda juga nih Kalau lagu Dangdut kakak Karena saya selalu berpikiran begini kakak Orang yang menyukai lagu Bugis Itu karena ketertarikan sebelumnya Melalui lagu Dangdut Gitu Menurut saya Atau bisa jadi mungkin kebalik Gara-gara dia pelajari lagu Bugis Akhirnya dia suka juga lagu Dangdut Enggak juga sih Enggak juga sih Enggak juga Enggak juga Tapi kalau kita kan memang dari pop dulu di Dangdut dan sebagainya Kalau lagu Dangdut yang paling menurutnya Eh kayaknya ini lagu Dangdut karakternya Sela banget nih Lagu apa itu? Lagunya siapa? Paling kayak lagunya Erisusan gitu Erisusan yang mana itu? Yang Muara Kasih Bunda Bang Itu lagu Nangis-Nangis itu Lagu Nangis-Nangis Lagu Paper itu Itu paling enak kita rasa dapat karakternya itu di? Enggak juga sih Perasaan aja sih Perasaan aja nih Oke oke Boleh sedikit ya Karena ini kan penyanyi berarti Kita harus tahu memang betul-betul penyanyi kayak ini Jangan sampai Kalau di Youtube woy lancar nyanyinya Tapi kalau di podcast beda ya Terbata-bata ongak Jangan dong Jangan dong Ini Sela Nice People ya Ini Sela Jadi saya perlu sampaikan sama teman-teman tuh Ini Sela Serang-serang Saya awalnya kira dia ini orang sini Orang Bugis Orang Sulawesi Selatan Ternyata dia adalah orang Kalimantan Yang memang mempopulerkan lagu-lagu Bugis Iya Makanya kebanyakan jam terbangnya Lebih banyak ke Sulawesi Alhamdulillah Alhamdulillah Kalaupun juga di Kalimantan jam terbang Apa istilahnya sih Manggung nyanyi Job ya Job ya Job ya Itu kebanyakan yang diundang selanya Karena Orang Bugis Orang Bugis di Kalimantan Nah itu kan Ini menurut saya aneh nih Luar biasa Karena Bahkan ada beberapa teman-teman kemarin Wih Muka undang Nur Masela Kok tau sih Wih tau dong kak Kenapa kak Muka undang ke podcast Kok tau sih Astaga tau banget lah kak Saya belajar dari dia Dia mau juga bikin YouTube Dia juga penyanyi Lagu-lagu daerah memang Dia nggak nyanyi Kalau bukan lagu Bugis Oh gitu Dari teman saya di Kabupaten Sidrap Dia tau kita Wih saya juga belajar dari situ Inspirasi lah kira-kira Iya bener-bener Nah Jadi Saya merasa bahwa Kebanyakan memang Penyanyi-penyanyi Bugis itu Itu Banyak ambil mungkin referensi juga Dari lagu-lagu dangdut Menurutku jadi Iya 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 Begitu di Kita mau dengar dulu sedikit deh suaranya Kak Sela kalau lagu dangdut Boleh tadi lagu Nyari Susana itu Muara kasih bunda Oke Refnya aja dikit Oke Refnya ya Iya refnya aja Maafkan diriku bunda Kadang tak sengaja ku membuang Relung hatimu terluka Stop stop Sela stop aduh Kenapa Aduh Aduh Jelek ya Bukan jelek Pak Aduh Kok Aduh Bisa Aduh buat saya nih Bisa jadi Bisa Nggak usah podcast Kita nyanyi aja Jangan Jangan di podcast ya Jangan Itu tadi baru lagu Dandun Nanti yang Lagu-lagu viral yang kita dengar itu Sela Kalau Biasanya kok orang mau terjun dalam dunia Apalagi kita kan cewek kan Itu kan biasa Tidak serta-merta Biasa orang tua dukung Support Ada tantangan-tantangan begitu sih banyak Kebanyakan itu teman-teman curhat ke saya Kak bagaimana ini Kak saya punya bakat disini Di bidang entertain Menyanyi Tapi kadang-kadang orang tua aku Nggak support bagaimana caranya Nah kalau Sela sendiri gimana 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 apanya Awalnya berkarir dalam dunia musik ini Karena memang didukung sih Oh didukung Jadi Almarhum Bapak dulu emang suka ajarin Sering ikutkan festival-festival waktu kecil Dari kecil Oh sering sih memang ikut lomba-lomba juga Iya Tapi kenapa Sela pernah nggak ikut kontestasi Ajang pencarian bakat Pernah Pernah Apa itu KDI Iya pernah KDI berapa dong Itu tahun berapa ya Tahun 2008 kayaknya 2008-2009 2008 itu musim Udah lama banget Zaman-zamannya Siti bukan Nasar Mungkin Eh Lupa lah Tapi nggak lolos Nggak lolos Sorry mami tau Biar nggak lolos tapi sekarang deh Digendrungin luar biasa Eh tapi nggak dicoba lagi Nggak Setelah itu Nggak Tapi waktu ikut itu usia berapa Mungkin masih muda banget ya Iya masih muda banget Kayaknya umur-umur 16-17 mungkin 16 tahun 16 Iya Lupa juga Itu mungkin belum matang waktu itu ya Tapi emang susah juga kan Cengkok dangdutnya Kan Susah Agak ke pop juga Selahnya Oke oke Nah akhirnya sekarang Selah sebelum kau terjun ke dunia Bugis ini Ke lagu-lagu Bugis Sebelumnya kan ke lagu-lagu dangdut Di Iya Karena kan di acara-acara nyanyi-nyanyi kan Pasti lagu dangdut kan Kalau Indonesia tuh Maksud saya Mana yang rame jobnya Dangdut lah Oh dangdut Dibanding lagu Bugis Maksud saya Kan kau terjun sebelumnya di pop dan dangdut lah Belum tahu lagu Bugis nih Ada job kan Dan ketika anda sudah viral Apalagi soal Bugis ya Banyaknya orang Bugis di berbagai daerah Akhirnya tahu juga Sela Kira-kira bisa saya katakan begitu Itu lebih ramean mana jobnya ketika Menyanyi lagu Bugis Sama atau lagu dangdut Bugis ya Lagu Bugis lah Malahan kadang seharian tuh Kayak nyanyi lagu dangdut paling cuma satu dua Sisanya Bugis semua gitu Itu Jadi Bugis mau bapak berkadi Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya personal brandingnya nih Sela Akhirnya ke lagu Bugis Penyanyi Bugis Terus cewek milenial juga youtuber Asik Alhamdulillah asik Itu Kakak Sela Itu bukan karena dangdutnya ya kan Bukan karena popnya Bukan Apa sih pendapatmu Kakak Sela Dari awal kemudian berproses ke ini Sampai kemudian sekarang Apa pelajaran berharga yang Kakak Sela petik? Apa ya Kayak gak nyangka aja sih Karena kan gak ngerti tuh Saya tuh gak ngerti bahasa Bugis sama sekali Tapi taunya cuma Manre, Tinro Manre, Tinro Manre, Tinro Macanring Apa itu Pacaran Oh pacaran Iya Taunya Upojiki Weee Upojitoki Weee Selesai bola-bola oke Ya gitu Taunya itu ya Siapa yang biasanya ajarin bahasa Bugis? Kan sering banget kan Bolak-balik Acara-acara ya Bolak-balik sama Rinda Slewesi Jadi teman-teman kadang Ngomong bahasa Bugis kayak Oh itu artinya itu Ya terlalu hati aja Tapi kayak takut-takut juga mau ngomong Oh gitu nih Manre, Tinro Upojiki Ada lagi yang sangat melekat? Eee Apa ya Gak tau lah Atau ada yang pernah kita dengar tapi belum kita tau artinya? Iya sering banyak Apa itu sebetulnya bisa artikan Ki? Eee Kayak Banyak sih semua kata-kata Bugis mah Kadang kalo misalnya kayak Lihat lagu ini apa sih artinya gitu Nah kalo lagu yang sangat viral itu yang kau nyanyikan? Yang mana? Bunga Rosi Bunga Rosi Tau artinya? Eee Bunga Rosi? Bunga Mawar? Iya Maksudnya semua lirik lagunya tau artinya? Gak tau Hehehe Paling cuman tanya-tanya ini apa sih artinya? Oh iya Kalo didengar dia nyanyi kayak udah paham sekali tuh Kayak dalam sekali ya kan? Sampai gitu Kamu tag di Kalimantan Kita sampai baper di perjalanan menuju Pinrang, menuju Boni Selamat baper Aduh ternyata tidak tau artinya guys Gak tau Tapi gak pernah cari tau artinya? Iya cari tau Kadang misalnya kan kalo misalnya mau pelajarin lagu nih Harus tanya dulu sama kakak-kakak yang senior Yang orang bugis Iya Ini artinya apa sih lagunya? Ini kayak gini deh Oh iya sip Oke sip Dalam artinya jawab Iya Oke Sambil nyanyi yaudah Tapi memang begitu cara rata bawa lagu nih Kita aransmen gini Kita aransmen ulang Iya Dibikin milenial gitu Dibikin milenial sesuai dengan versinya Sela lah Iya kira-kira gitu Jadi semuanya masuk semua umur masuk lah Dari yang kecil Sampai yang anak band Sampai yang tua juga bisa masuk Enak juga ini sentuhan-sentuhan begitu Tapi kita bawakan lagu-lagu begini Gak pernah ada protes-protes nih Dari budayawan misalnya Dari musisi atau yang punya lagu misalnya Awal-awal sih iya Ada yang protes? Iya kayak misalnya ini gak cocok banget katanya Di komen-komen sih Ini gak cocok katanya Gak cocok-cocoknya yang versi elektun Oh iya gak apa-apa Terus aja terus aja Terus aja Lama-lama orang yang milenial pada suka gitu Luar biasa Jadi awalnya sempat didapat juga kritikan-kritikan ya Iya Banyak-banyak Kalau yang pernah Jadi kalau Sela itu mau Kan istilahnya apa sih namanya ini cover lagu nih Bisa dikatakan begitu Jadi karena lagunya orang ya Iya Pernah memang kita izin sebelumnya Izin Oh izin Sama penciptanya Oh iya begitu? Iya Semuanya? Iya Kecuali Bunga Rosi Kalau Bunga Rosi kan gak ada Bunga Rosi kan gak ada NN Apa itu? No name? No name Yes Hampir aku cari namanya Sama ini NN inisialnya ternyata no name ya Ya gue gak tau Iya Karena diantar semua lagu Bugis yang kau kuasai Sekitar berapa lagu Bugis sih yang lu hapalin Eh gue logat juga ya dikit-dikit ya Oke Karena gue ngimbangin lu ya gitu Di Samarinda gak pake lu gue Kak Oh begitu? Apa sih Pak? Aku kamu Aku kamu aja Kamu ngapalin lagu Bugis itu jumlahnya berapa ya? Mungkin sekitar 20 lebih mungkin 20 lebih 20 30 Bapak juga 20 sampai 30 lagu you hafal ya? Yes I'm hafal And you and dari and lagu and itu and kamu and tidak tau semua and artinya Yes of course Tetapi you very enjoy Sangat enjoy Sangat enjoy Suka banget Cinta banget lagu Bugis Cinta banget lagu Bugis Cinta banget lagu Bugis Weh ada gak pernah lagu Bugis yang kayaknya mewakili perasaanmu sekali? Kalau lagi galau tuh semua lagu Bugis kan galau tuh Kau mau bilang bahwa orang Bugis suka galau begitu maksudnya? Enggak lagu-lagu Bugis kan rata-rata banyak yang galau tuh Galau isinya Jadi kalau kita lagi galau oh ini pas banget nih Pas banget ini Gitu Kau nyanyikan ini saja apa segala macam Oke 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 Nah eh Saya tidak sabar akhirnya Kakak Sela di bagian-bagian tengah awal ini kita ngobrol Saya mau sekali Kak dengar lagu Bunga Rosi live di depanku langsung ini penyanyinya Gitu Iya karena aduh itu lagu Saya suruh beberapa kali anak-anak coba cari lagu Bunga Rosi yang bukan Sela penyanyinya Lalu saya coba bandingkan Dan memang kau memang paling enak ini Sela Alhamdulillah Alhamdulillah Karena kalau saya lihat cara menyanyi ya Apa ya Eh jangan dulu Itu Bunga Rosi Ini bukan ke Sela ya pertanyaannya Itu Bunga Rosi apa sih Rian? Itu maknanya lagu Bunga Rosi apa sih? Lebih kepada Lebih kepada Anu Kayak jatuh cinta gitu gak sih? Kayak jatuh cinta jadi Tapi cintanya gak sampai begitu ya Gak tau Ya karena kan Bunga Rosi Ini harusnya Coba temannya tadi bisa tau ya Kakak Wahyu Itu makna Bunga Rosi itu apa sih sebenarnya? Tentang patah hati kah Kakak aja deh yang ini Kan Kakak tiap hari dengerin Iya saya dengar Iya Ya kalau saya lihat sih itu isi Maksudnya saya ingin lebih mendekankan lagi nih Benar Mika ini Jangan sampai juga saya salah Salah tafsir tuh Emangnya beda Kak? Emangnya beda? Karena bahasa Bugis kayak tadi kan Maluca Ada juga yang Beberapa daerah Bugis yang tidak tau artinya Ya ada juga yang sebaliknya begitu Misalnya kayak untuk bahasa Makan sahaja itu kan itu beda-beda kadang-kadang Makanya saya susah banget mau belajar logo Bugis Membelajar bahasa Bugis Bahasa Bugis Iya Karena bahasanya tuh beda-beda nah Ya tapi kan ada di standar umum Selah Gak perlu iringan Gak perlu deh Gak perlu di Gak perlu di Baru saya mau suruh tadi nih Kakak Bucek untuk iringnya Dari awal Kakak Dari awal? Sampai terakhir? Sampai terakhir aja Kan kalau itu kan lagu kan cukup panjang kan? Iya Cukup panjang Itu saya mau sesuaikan dengan liriknya Jadi saya googling dulu Oke Saya googling dulu liriknya Baru saya dengar sama-sama biar langsung dapat artinya Judul lagu liriknya adalah Bunga Rosi ya Bunga Rosi Bunga Bunga Mungkin mau nyanyi bareng ini sama Kak Risa Baru Mati Mija Sampai rena kerjanya Jangan-jangan Karena kalau bareng Saya juga ikut bernyanyi Takutnya jobnya Sela langsung hilang Enggak lah Siapa tau dipanggil job Katanya duet sama Rija Gitu Kan Ini pintar banget ini Pintar banget ngeles ini Kakak Sela Janganlah Kakak Sela Ini dia Saya baru mengerjain dia Dia ngerjain balik Oke Kakak Sela Oke ladies and gentlemen Silasereku ya Manang Mari kita dengarkan lagu yang sangat indah dari Inilah lagu yang sangat viral Sehingga orang banyak tau Siapa sebenarnya itu Sela Nurmai Sela Lama lengkap ini Nurmai Sela Gara-gara lagu ini yaitu Judulnya adalah Bunga Rosi Asi Jancingetak Oke Ini dia Nurmai Sela Dua tage bunga rosi Sabi maseri seseta Mulau si Jancingetak Pasih diri tuatita Mau dimadunu ungana Nama kele onak dauna Singkiru masu tepindra Kiburu papasarangi Risidu panama tata Muca biru masai leh Tesilapa ada-ada Buna ati Bicara Luar biasa Luar biasa Terima kasih Gimana 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 tamu gue Yes yes kan Yes ya Kita kasih golden ticket aja ya Terima kasih banyak Sampai ketemu di Jakarta Sampai ketemu di Jakarta Aduh Memang Sela Apa sih yang Kepengen banget dari Sela Sebagai seorang penyanyi bugis Penyanyi daerah lah Orang katakan Biasa kadang-kadang ya Yang Hari ini belum kesampean Pengen banget Apa sih sebenarnya siapa tau Ada beberapa sodagar-sodagar Ada tokoh-tokoh kita yang nonton Atau mungkin ada pejabat Kepala pemerintahan Atau mungkin ada produser Apa segala Apa sih yang kakak Sela Belum capai Dan pengen banget kesitu Sudah sih sebenarnya Pengen Lagu bugis tuh Lebih nasional aja Diterima sama semuanya Makanya Sela Konsep lagunya tuh Yang milenial Biar semuanya tuh Masuk Gitu ya Dari Suku-suku mana aja gitu Oke Dan Dan Alhamdulillah Dari apa yang kemudian Kakak Sela lakukan Sudah mulai pelan-pelan Diterima ya Alhamdulillah Betul-betul Kan versinya ada yang Kayak pop gitu Iya Tapi Sela juga pintar main gitar atau enggak? Enggak Enggak bisa Alhamdulillah sama sekali Jadi kalau Sela bikin konten Apa segala macam Memang ada tim Atau memang Ada Nurmay Sela production Enggak Keren banget Ada arranger dari Samarinda gitu Oh ada memang Memang collab ya Kerjasama gitu Iya Wah luar biasa Nah Kalau saya mau anu ini kakak Sela Ini kan kakak Sela Bolak-balik nih biasa Ya kan Apa segala macam Ke daerah-daerah Apa segala macam Iya Selain karena suka selanya Biasanya faktor apa lagi Nah Diundang kik Saya tahu minim Sela ini kalau datang Terat Datang Oke tampil Sudah tampil Makan nasi Makan kue dulu Makan kue dulu Makan kue dulu Baru nyanyi Baru makan Karena kebanyakan Sela isi acara nikahan Iya Nah ini juga yang penasaran penonton kita nih Karena Sela sering menghadiri acara nikahan Apakah kemudian Sela juga sudah nikahan Nanti belum ada jodohnya Apakah ada di sini Ada dong Ada dong Oh ada ya Sela sudah dua Sudah ya Sudah dua Yang narasumber podcast saya itu menikah karena dilamar oleh salah satu subscriber saya Oh gitu Oh iya serius ini Wah Semoga saya menyusul ya Iya Dan memang anda memang tertarik sama orang Bugis kah? Atau Enggak sih Pokoknya yang baik aja lah Yang baik aja Tapi kalau bisa rata-rata orang yang baik itu orang Bugis Iya Baik sih orang Bugis itu baik Baik dong Baik Oke Saya Sela suka banget kesini Kalau saran saya sih Sela itu cari laki-laki Bugis Pria Bugis Iya Karena untuk bisa mensupport juga kita punya karir Iya begitu ya Bisa bikin ajari juga bahasa Bugis Biar bisa bahasa Bugis ya Bisa bahasa Bugis Hanya menyanyi dalam Bugis Jadi kalau pulang suami tak dari rumah eh dari kantor Buka sih Bojeki gitu Iya Bojeki Langsung lagi kita kasih lagu Bunga Rosy Oh gitu Kalau marah-marah atau jengkel-jengkel galau-galau kasih lagi Kasih lagu-galau lagi Oh berarti pasti galau itu luar biasa Tapi Saya serius bertanya nih Pernah nggak ada yang coba Anaknya Pak Aji gitu ya Anaknya bosnya kita punya bos gitu Enggak sih Kasih jodoh-jodoh Enggak Atau ada pernah yang langsung mau serius gitu Enggak Lewat DM atau komen Enggak Wah serius ini Sela Enggak serius Oh gitu nih Atau yang pernah Sudah ada pernah yang datang ke rumah langsung Enggak Nggak nggak ada Kan jauh di samarinda gitu Anda Jadi orang sama rinda gitu Oh enggak Enggak Belum Oh enggak 원 ya Pasti dong Pasti dong Atau mungkin kakak emang ke rumah enggak kok Bercanda Bisa kah saya berhenti Saya pasti ke rumah tak Tapi nanti dalam konsep silaturahmi Kolaborasi Saya lihat nanti saya ada event kok Tahun ini di 2022 itu pemuda berbahaya Yang kayak tadi disonding oleh teman Kemarin kan pindang tuan rumah tuh Tahun ini kalau bukan bone tuan rumah Bantaeng itu di mana? Bantaeng itu di daerah selatan Jadi Makassar, Goa Takalar, Jeneponto Baru Bantaeng Berarti bahasanya beda lagi dong Ya lebih ke Makassar Suku Makassar mendominasi di daerah Bantaeng Dari Bantaeng baru bulu kumbah Tau kan bulu kumbah? Tau tapi belum pernah kesana Nanti momennya itu paling enak saya ajak kakak saya lah Sekali lagi seliburan jalan-jalan kesitu Sekarang? Gas jangan! Nanti Oktober Tolong disiapkan Saya tunggu Oktober Dan mudah-mudahan tidak mahal-mahal Bukak lah Bisa dinego Bisa dinego Ini kata bisa dinego Sambil ada lirikan matanya Ini bagus juga Luar biasa Nah ini kemarin saya lo postingan tadi Instagram Iya Yaitu Anda men-screenshot Youtube Itu lagu Udani Tendribali Iya Itu kenapa Anda post? Itu kan lagu pertama saya Lagu Bugis Lagu Bugis pertama tak? Iya Bukan Bunga Rosi? Bukan Bunga Rosi kan cover Kalau Udani Tendribali itu lagu saya sendiri Kalau Udani Tendribali ini Lagu saya sendiri You're song? Yes Wow You You Bukan Bukan saya yang nulis Saya hanya menyanyikan Menyanyikan Ada yang menulis Ada Terus kau nyanyikan? Iya Saya lah juga yang bikin nadanya gitu? Enggak Dari Semua dari sana Dari penulisnya Anda tinggal menyanyikan Dan itu lagu pertama tadi Iya Penontonnya sekarang? 2 juta viewers Wow Alhamdulillah Gak nyangka sih Padahal lagu Bugis Iya Dan ini lagu Lagu ciptaan? Iya Maksudnya lagu yang diciptakan untuk Kak Sela Bukan cover Bukan cover Lagu baru Dan penontonnya 2 juta Iya Baca komen-komennya Kak Sela? Banyak banget Oke Apa rata-rata komennya boleh disampaikan? Katanya suka dengan versi yang beda Kan versinya millennial gitu Suka katanya ada warna Warna baru Kayak gitu Kayak gitu Tapi lebih melu saya lihat ya Iya Kan lagu Lagu kalau Iya Udani Tendribali Berarti Udani itu rindu ya? Rindu yang tak terbalas Oh Berarti itu lagu liriknya Kau tau ini artinya? Iya Oke Saya mau simpan itu di bagian closing Lagu Supaya teman-teman Nonton itu lagu Udani Tendribali Di situ The 100% Perfecto itu Dari Sela di situ Apalagi video clipnya Kayak digarap Profesional banget kelihatannya Iya Luar biasa Itu kapan sih? Maksudnya Udah tahun lalu Udah lama? Udah 6 bulan 6 bulan yang lalu Tapi garapnya Sebelum corona kah? Atau pas corona? Enggak Pas itu Iya 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu Habis digarap Langsung memang di launching Langsung di upload Setelah selesai Langsung di upload Karena udah gak sabar kan Mau di upload ini Itu sebenarnya lagu Menceritakan apa sih Kalau kita lihat Lagu Udani Tendribali itu? Iya Rindu yang tak terbalas kan Kita nungguin orang yang gak Tunjung datang gitu Sedih banget Bertahun-tahun Ada kan lagu Maksudnya sesuai dengan Kehidupan pribadinya juga Enggak 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 Wah luar biasa Kakak Stella ini agak sensitif Pembahasannya ini Stella Ini agak sensitif Wow takut Ini bagusnya dia Kalau diberikan sesuatu Informasi Dia ada dulu Dia main-main kan dulu Kayak tadi Agak sensitif Wow takut Biasanya ini kan Kakak Stella Kalau saya belajar kan Saya juga orang panggung Kakak Stella Cuma saya kan teater Cuma kan saya pernah punya Kelompok itu Semacam kayak Kelompok ngamen lah Dari panggung ke panggung Apa segala macam Saya kurang tahu Kalau di Kalimantan ya Tapi kalau kita di Sulit Selatan Apalagi kalau kita sama sekali Belum punya nama Bahkan hari ini pun juga Kalau punya nama ya Musisi-musisi daerah kita Hampir hari ini Enggak terlalu begitu Diapresiasi Benar sih Begitu kurang dihargai Jadi kadang-kadang Kalau diundang Ya itu pun kayak Gimana ya Kayak tidak menjadi prioritas Ya kan Apalagi ini Pelas cari-pelas cari Lagu-lagu daerah kita Apalagi Saya juga punya kelompok begitu Aduh Kadang itu Apresiasinya Mohon maaf ini Biasanya untuk apresiasi Dalam bentuk Biaya Misalnya honor Atau untuk operasional Kadang-kadang itu Agak-kadang itu agak-agak biris Iya sih Itu Sela Dari awal Langsung Sesuai harapan Atau memang juga Pernah bertatit Agak berat di awal-awal Iya lah Pernah bertanya juga Kenapa Gini atau gimana Benar-benar Iya dari awal Boleh diceritakan itu Iya berat aja sih Dari awal tuh Kayak Ih bayaran cuma segini nih Tapi gak apa-apalah Ikhlas Ikhlas-ikhlas Ikhlas Lama-lama ya Jadi sekarang gitu Dulunya emang gak di ini juga sih Pernah sampai gak dibayar juga mungkin Oh enggak Alhamdulillah 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 Dan memang cita-cita dari kecil Kayaknya mau jadi penyanyi ya Iya Atau ada cita-cita lain Yang tidak kesampaian sampai hari ini Gak ada sih Wah itu aja Wah saya dapat pelajaran berharga dari kakak Seleni Dia ini orangnya fokus Iya Pokoknya udah bakal saya nyanyi ya Udah nyanyi aja Iya itu aja diterusin Jangan yang lain-lain Gak jadi nanti kalau ke lain-lain Cabang Tapi apalagi dari awal-awal Iya kan Apresiasinya orang kadang-kadang kan Gak sesuai harapan Itu ya udah Ikhlas aja ya kuncinya Iya ikhlas aja sih Tapi sampai sekarang malah orang Apresiasinya luar biasa di Iya Luar biasa Kebanyakan memang acara nikahan nih Atau acara Pernah diundang gak di acara Apa ulantahun daerah Belum pernah sih Belum pernah Pak Bupati Pak Wali Kota Nanti boleh Kita Berdua gak kok Eh ya berdua sebetulnya duit kan Kayak tadi Saya MC-nya Oh MC Nanyi dong Saya spesialisnya di pantun kakak Sel Coba pantun buat saya dong kak Serius mau dikasih pantun? Iya mau Takutnya gak pulang ke Kalimantan Kalau saya kasih pantun Gak apa-apa dong Nanti saya bawa lemari kesini Oh dan Anda mau berkorban untuk saya itu Iya gak apa-apa dong Iya ya Gara-gara pantunnya mana Oke Kalau begitu Gak sabar Iya kakak Sel Berarti nanti bilang cakep ya di salah-salahnya ya Cakep Belum-belum Belum 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 Belajarkan dulu Kakak Sel Iya Kenapa Nih Nyaman deh Ini saya langsung ingat saya waktu berpantun lagi nih Kakak Sel Iya Jalan-jalan ke pusat kota Cakep Jangan lupa membeli jamu Cakep Aku hanya punya tiga kata Aku cinta kamu I love you too Hei Harusnya langsung dikasih lagu tadi itu Langsung dikasih lagu Bugis Risi dupa nama tata Muca biru masa ileng Gitu Aduh Selebeng Aduh Selebeng Aduh Anak tiktok juga nih Eh punya tiktok gak? Punya Punya Followers berapa sih? Seratus ribu Seratus ribu? Wah Ternyata saya masih lebih banyak Mau? Saya sudah mau satu juta Alhamdulillah Alhamdulillah Keren sih Nanti saya promosikan nih Atau nanti saya upload ya kan? Bisa Ya luar biasa Kelas Pegas makan ke Dondong Cakep Balas dong Aduh Pantunnya? Eh Gak bisa pantun lah kak Aku kak Cuma bisa nyanyi doang aja Bisa nyanyi aja Dan itu pun lagu Bugis Tapi kalau lagu-lagu Bahasa Indonesia Lagu-lagu Band Update juga ya? Gak Gak terlalu update sih Karena orang kan permintanya Lagu Bugis aja terus Bugis aja terus Nah itu personal branding Jadi dari saya lah ini kita belajar Cara membangun personal brandingnya tuh kayak gini nih Membangun personal branding Kadang-kadang orang nanya ke saya Kak gimana sih Kalau kita mau membangun personal branding Apa segala macam Sebenarnya bukan pada personal brandingnya Anda fokus pada diri dulu Anda fokus cari satu kelebihan Atau mungkin dua kelebihan Anda olah terus itu Berikan kemampuan terbaik Anda pada bidang itu Maka orang secara tidak langsung Akan tahu personal brandingnya Makanya kakak Cella Kalau diminta nyanyi kan bukan lagu Indonesia Atau lagu Barat Kalau nyanyi lagu download kan Bugis aja Katanya Bugis lagi Bugis aja Kalau gak nyangka sih Bisa jadi penyanyi Bugis Masya Allah Luar biasa Oke kakak Cella Saya mau sekali dengar lagu Udani Tendri Bali Yang penontonnya 2 juta itu Alhamdulillah Dalam 6 bulan Dengan ramean komentar luar biasa Di konsep videonya sangat profesional Dan ternyata ini bukan lagu cover Sekedar informasi Ini lagu betul-betul diciptakan Dibuat Dan Cella nyanyikan Untuk pertama kali Dan di upload di Youtube Dan penciptanya itu Ya penciptanya Orang asli pinrang Tapi tinggal di Tarakan Kak Amrul Terima kasih Lagunya indah banget Terima kasih banyak Orang pinrang Luar biasa Oke Oke Closing statement Kita akan dengarkan Kakak Cella Menyanyikan lagu Udani Tendri Bali Langsurap ya Iya boleh Ya boleh Mata unama Mata jeng Tajengi Kerebat Tak Hamoni Ada silapa Renun Narun Nyawaku Papuji Kurialina Dekaga pagangkana Magina tenabali Papuji kuria leina Udaniku Lalangasowani Udani Tenribali Kok sah sih belum Oke kakak Sela Terima kasih banyak Kurus semangata sudah hadir di Kamu Kelas Podcast Sukses terus buat karirnya Kalau datang ke Makassar kontak-kontak ya Siap kak Kita bisa ajak mutar-mutar atau kita ngobrol-ngobrol Kita akan nanti kolaborasi Saya janji insya Allah Menurut-menurutnya doakan eventnya jadi Saya undang kakak Sela menjadi salah satu guesternya Di pemuda berbahaya Oke saatnya bilang Kamu Kelas Terima kasih Oke Saatnya bilang Kamu Kelas Kamu Kelas Kamu Kelas